Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini akan menuju ke Kecamatan Patik Raja kita akan menuju ke Kecamatan Patik Raja tepatnya di desa Kedung Muluk Lor kita tidak lewat Buru Werto tapi kita nerobos lewat sini dan terobos lewat sini ya teman-teman pertigaan timur pasar kita ambil kanan ketika habis belok kanan disini ada toko HR Cilomok kita lurus ya kita lurus ini masih di desa Kilomok saya coba nggak skip-skip ya videonya kalau terlalu lama ya di skip kalau nggak terlalu lama ya nggak saya potong-potong oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Apa Agri sudah like, sudah share, sudah komen bagi yang belum subscribe ini ini kita masih di Silomok ya saya pelan kita sekarang lagi otw dari pasar Cilomok ke Patik Raja tempatnya tempatnya ke Kedung Mululor melewati ini penusupan dan notok ini kalau dari Aji Barang kalau dari Cilomok kalau dari Pekunsen tempatnya lewat sini kalau lewat Purwokerso itu selalu muter-muter dan jalannya rame jalannya gede nah ini kalau di jalan ada hitam-hitam kayak air kayak gini ini jangan digilis pakai roda ini licin itu tumpahan solar dari mobil yang berbahan bakar solar tapi tutup tengginya itu udah rusak ya atau nggak kenceng biasanya kalau kecelakaan yang terpleset di pegunungan itu karena terpleset itu ya jalan nikam-likam terpleset solar itu kan ya itu solar tuh ya hitam-hitam itu solar nah di depan kita ini ada pertigaan ya kalau belok kanan itu ke Cipete batu anten kita yang belok kiri ke arah Jati Sabah Purwokjati di sini jalannya lebar halus tapi jangan kenceng-kenceng ya karena ini di perkampungan ini tipungannya mantep banget ini ini kita masuk desa Subimara ke Samatan Kilongok jangan dilihat di layar ya lebar banget jalannya dan lurus oh ya nanti nah ini depan ini adalah pasar Subimara pasar Subimara di sini ada mejid ada pasar ada alfamat ada macam-macam warung-warung warung paso warungnya ayam banyak banget ya ini alfamat baru ini 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 itu ini 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 kita dilihat semuanya di layar jalannya luas lebar halus kayaknya nih di sinar jaya lewat sini yang tanpa mambatan nah di depan situ itu ada tikungan yang mantap jiwa kalau menurut saya tikungannya 90 berat ih ngeri tuh ngeri ya buang terbuangan nah ini tikungannya ih mantap nah kalau tidak salah disini itu sudah masuk kasegeran desa kasegeran nah di desa kasegeran ini banyak youtuber youtubernya salah satu yang terkenal itu sibun channel nah itu sibun channel nah ini sebelah kanan ini ada bangunan ini ya ini adalah cikal bakal SMP Negeri 3 Silongok nah dari sini sebelahnya ada lapangan desa kasegeran sebelah kanan kita ini lapangan desa kasegeran ya tuh kita masih lurus terus enak banget lewat sini jalannya tepi halus lebar terus udaranya sejuk pegawai 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 pengerti apa itu ya wangi wangi banget kita datang sekarang di desa jati taba nah disini kita harus hati-hati ya karena disebelah kanan kiri kita itu adalah beca kontur ya jurang ya bahasa familiarnya dalem banget nah disati taba sini jalannya mulai apa ya sedikit menyempit kayaknya disini tapi sandi aja masih halus nah disini ada puskesmas 2 cilongok di kiri-kiri kita nih itu ada tulisannya puskesmas 2 cilongok kiri ini ini kiri tuh ya wih kita disini masih lurus ya nah kalau pertigaan depan ini belok kanan itu ke arah ke tamatan Purwujati dan jati lawang markas sana jalur selatan kita sudah keluar dari desa jati taba kayaknya kalau gak salah disini sudah masuk desa penusupan dan ada alfamat juga disini jadi yang sampai bisa dirahat disitu ngopi-ngopi atau beli lain mineral galon diuntal sekaligus ini jalannya disini lebih sempit ya tapi masih halus sih dan lebar juga sih kalau menurut saya walaupun jika dibandingkan yang jika segeran lebih marah jati taba kelebaran taak tapi kalau menurut saya ya tetap enak aja sih disini di sebelah kanan kita disini adalah balai desa penusupan dan di sebelah kanan kita ada SMP PGRI berapa ya SMP PGRI berapa saya lupa nah kita jangan lurus ya tapi belok kanan aja ngeri tuh ngeri lurus itu mengerikan tapi katanya bisa lewat situ sih tapi kita lewat jalan ini aja ya nah disini jalannya udah mulai ada lubang-lubang ada ambles ya Allah kira rata ternyata anu ya ini masih penusupan ya desa penusupan itu desa yang berpatasan langsung dengan kesamatan Patik Raja penusupan masih masuk di Longo di jalanan ini jalannya banyak yang ambles ya saya saya petongnya kotlok disini ya Allah motor versa banget banyak banget yang nyalip ya nah ini lapangan desa penusupan yang di kiri kita di depan kita ini ada kali jembatan ya teman-teman tergede banget bisa masuk sini ya nah sini tuh udah masuk Patik Raja ya teman-teman sini nih udah masuk Patik Raja nama desanya Tawangan Petan nah pertigaan kesana tuh ke Gunung Saka tempatnya asik banget buat nongkrok buat ngopi waduh ada truk nih kita pelan ya biar biar pemirsa channel youtube Aba Ovi bisa melihat jalannya dengan lebih jelas SDN Tawangan Ketamatan Patik Raja disini jalannya sempit jadi kalau mau nyalip truk di depan aduh ngeri saya pelan-pelan baiklah saya takut nanti cari yang lurus baru saya salip nah kalau pemirsa channel youtube Aba Ovi lewat kini terus kebetulan melintasi daerah ini hati-hati ya karena di kiri kita juang you know jurang dalem banget dan jalannya kelak-kelak kayak gini saya sebeternya masih bingung kenapa kendaraan di depan itu disebutnya truk ya atau truk ya kenapa gak disebut kayu aja ya kayu ngelinding kayak gitu kan ini yang menciptakan pertama kali nama truk siapa ini ya ini kayu ngelinding bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bisa nyalim nah disini kita akan melewati pemakaman umum jalannya di tengah-tengah pemakaman assalamualaikum berrek langkung jalannya enggak sehalus yang disana ya yang enggak sehalus yang di kecamatan tapi kalau untuk motor untuk mobil masih work it lah work it sih apa ya bata masih work it lah kalau buat lewat motor sama mobil work it ya berarti mungkin masih oke lah gitu ya gampang aneh ya oke percepatan saya 146 km per jam oke kejegung hati-hati tikungan tajam jangan sampai kebelajaran selamat menikmati oke ini desa apa ya desa apa ya tapi patik raja jenisnya lagi nyari tulisan ya Allah saya belum menemukan tulisan untuknya jalannya lewat sini aja yang ikutin saya gak usah belok-belok ikutin hati nurani tapi ikutin saja sekarang endep ini tuh sekarang endep sekarang endep ya terima kasih Nah tikungan tajam Alon-Alon Tuh kan Karangdeb kan Kantor Kepala Desa Karangdeb tetap lurus Ini tikungan ya depan ya Kita jauhin mobil depan aja Kita pelanin Biar Pemirsa channel Youtube Aba Agi bisa lihat Jalan leluasa DJ Wahid on the news Jalan leluasa jalan leluasa hai 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 Allahum Kampi Rokunal Kampi Koto dan Nalkampi Rujadana Nalkampi Dikungi Kampi Kampan Al-Kampi Wani Malkampi Alhamdulillah Allahu Kampi Rokunal Kampi Koto dan Nalkampi Rujadana Nalkampi Dikungi Kampi Kampan Al-Kampi Wani Malkampi Wani Malkampi Rokunal Ini ada pohon kaki di pinggiran jalan punya siapa ya Itu asap itu asap berharga itu Enaknya Enaknya ngopi ya di pinggir sawah Mopi pahit di pinggir sawah Rumput Meta aneh Gang goreng Terus Mokini Enaknya Terus 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 Tengah and this is why we will belok nengen Oke ini lapangan Manggale Jaya notok ya kita melewati tol not eno tol jadi apa melewati jalan kereta api notok ini ngeri kalau lewat sini nih ngosor itu terowongan notok terowongan itu baca inggrisnya all in the world kita belok kiri ya di sini ya kita jangan belok kanan beloknya kiri kalau belok kanan itu ke arah ralo kita belok kiri di sini ada kantor yang berjaga notok kantor apa ya DJ Wahid on the news oh berarti lewat sana bisa tuh harusnya tuh ya labu lah kita lewat sini aja nah kita nggak tahu jalan jalan kalau kesana nanti sambutnya kita kesasar patik keraja panceng cantik Rika lah jalan gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!